Saya sekarang sedang berada di Basso Akung, salah satu basso yang legendaris di kota Bandung. Ini dari tahun 90an juga udah ada. Waktu itu saya tahu Basso Akung ini dari salah satu film yang juga cukup fenomenal. Di Indonesia ada film Dilan. Jadi waktu itu Dilan sama Milea ngebasso di Basso Akung ceritanya. Jadi kita harus ngantri dulu di sini. Nanti kalau di dalam udah ada yang kosong baru kita boleh masuk ke dalam. Oke ini dia, basonya sudah terhidang. Jadi nunggunya cukup lama karena memang lagi hari Minggu. Saya pesennya ini hanya setengah sih, setengah porsi. Pakai basonya ini ada amat baso dan juga ada siomai. Pakai sawi hijau juga. Mie-nya seperti ini. Kalau yang ini diamin. Dan ini untuk yang pakai kuah. Wah, ini kalau yang pakai kuah tadi kameramin saya pesen sama tahu. Tahunya jadi tahu putih ya, bukan tahu yang digoreng seperti di tempat lain. Kita mau langsung makan aja. Mie-nya kecil-kecil ya. Dan ini diamin manis. Bismillahirrahmanirrahim. Ini minyak kenyal. Dan juga rasa bumbu yaminnya itu tajam sekali ya. Dari aromanya udah kecium wangi. Dan juga ini walaupun manis tapi agak gurih dan asin sih. Dan saya juga penasaran sama topping ayamnya. Kita coba ayamnya. Saya rasa ini bukan ayam broiler. Gak kenyal, gak terlalu empuk. Enak banget ayamnya. Kita cobain dulu sausnya. Enak sausnya. Asam pedas. Sambal. Cabai. Wah ini setelah dikasih saus dan sambal ini jadi tambah rame rasanya dan juga pedas. Jadi ada manisnya pedas dan gurih juga. Lalu saya mau nyoba ini kuah aslinya. Kita coba kuahnya. Ini kuah kaldunya gurih. Dan juga gurihnya itu bukan gurih micin ya. Jadi gurih dari kaldunya. Basonya kayaknya ada dua jenis nih. Yang ini ada baso yang urat ya. Dua. Lalu yang ini baso yang halus. Kita coba yang halus dulu. Gila sih ini basonya. Daging banget. Terus teksturnya saya suka banget. Terusnya itu kenyal. Jadi saya kasihin nilai 95 untuk basonya. Sekarang kita coba siomainya ya. Siomainya padat. Terus ini rasa ikannya juga strong banget. Emang ke basic. Ini tahu. Dan ini lembut banget tahunya. Bukan tipe yang padat pun ter gitu. Dan juga ini rasa keadonan makannya juga terasa kuat banget. Terus satu lagi yang belum kita coba. Baso uratnya. Baso uratnya kalau dibanding sama baso halus. Ini teksturnya lebih lembut sih.